Hai anak-anak semua hari ini kita akan membuat sebuah gambar bawang jadi ada karakter bawang yang kita buat menggunakan Procreate caranya buka Procreate kalian klik tambah kemudian pilih screen size nah kalau sudah screen size kita Pak Bayu akan pindahin jadi lurus ya nah sebelum mulai Pak Bayu mau kalian klik setting kemudian klik canvas kemudian pilih drawing guide untuk drawing guide-nya klik lagi edit drawing guide setelah di klik edit drawing guide-nya kalian pilih symmetry kemudian klik done nah maka akan muncul garis seperti ini ya kemudian coba cek lagi di layar kalian lihat layarnya sudah ada existed belum tulisannya di layar 1 kalau sudah ada kita pindah ke brush nah di brush kalian pilih sketching kemudian pilih pencil ya 6B pencil kita akan mulai gambar mister onion-nya yang pertama kita boleh pakai Pak Bayu pakai warna apa saja Pak Bayu percuma pakai warna hitam dulu ya Kak ya kemudian kalian gambar runcing di tengah-tengah Kak ya runcing kemudian melengkung nah kalau tidak bentuknya tidak sesuai nanti kita bisa tambahkan lagi ya runcing dan bulat yang pertama kemudian kalau sudah kita gambar lagi agak kita lebarkan jadi kayak runcing lagi kemudian kita nah begitu nanti kalau sudah kita gambar lagi yang ketiga ya ketiga oke untuk pencil biasanya Pak Bayu akan pakai sekitar 7, 5, 6 boleh kemudian setelah ini kita gambar bagian tangan bagian tangannya kita bikin seperti persegi panjang saja ambil sedikit sebelah sini ya kemudian untuk bagian kaki agak panjang sedikit kita bagian tengah ya Kak nah sekarang tangan dan kakinya sudah ada kemudian selanjutnya kita buat gambar bagian tangan bagian tangan mulai dari C Kak C kemudian agak besar lagi yang sebelah sini nah kemudian yang tangan kirinya begini seperti memakai sarung pinju jadi ya kemudian kita gambar kaki untuk gambar kakinya kita gambar seperti persegi tapi yang atasnya melengkung ya Kak nah bisa seperti ini sepatunya ya kemudian mau aksen kita kasih sini Kak ya bagian sini untuk sepatu-sepatunya oke kemudian kita kasih garis nah jadilah Mr. Onion kita langkah selanjutnya adalah kalian tinggal klik layar lagi kita tambahin layarnya Kak ya tadi layar nomor 2 kita pindahin ke bawah Kak nah layar yang kedua kita pindahin ke bawah caranya cukup ditekan tadi Kak ya nah ditekan terus kita pindahin tekan agak lama terus kita pindahin kemudian layarnya kita klik kita aktifkan drawing assist disini nah setelah drawing assistnya menyala baru kita kasih warna kasih warnanya kita pilih Pak Bayu akan pilih warna ungu ya Kak warna ungu kemudian agak lebih yang ungu yang cerah kita pindahin ke atas nah Kak ya jangan di bawah sini kita pindahkan posisinya ke atas kemudian kita ganti kalau tadi pakai pensil kita pakai kita klik lagi alatnya di sebelah kanan kita pakai namanya inking kemudian kita pilih studio pen dari studio pen yang pertama kita gambar yang bagian paling luar Kak oh iya lebarnya berasnya sekitar 70 boleh Kak ya kita klik kemudian kita ikuti aja garis yang pertama Kak nah seperti ini sampai tertutup semua lihat Kak tertutup semua itu berarti ini menyambung dan disininya menyambung juga Kak nah kalau sudah tinggal kita isi isinya bisa kita tekan atau kita tarik warna dari sebelah kanan atas tuh lihat ada warna yang berjalan gak nah kita tarik ketumpahin nah jadilah warna-warnanya kemudian kita masukin ke warna yang kedua caranya klik layer yang kedua kita klik tambah lagi nah muncullah layer 3 kita klik drawing assistnya kita nyalakan kembali sampai tulisan assistednya menyala atau muncul kemudian Pak Bayu mau ganti warna Kak ganti warnanya Pak Bayu akan geser agak ke warna merah sedikit-sedikit saja Pak Bayu ambil kemudian kan tadi gelombang pertama sudah kita isi kemudian tinggal kita isi gelombang yang kedua gelombang yang kedua seperti ini tuh kita ikutin aja ya Kak garisnya jangan takut salah ya Kak kita ikutin dengan rapi kalau belum rapi bisa dirapikan kita isi warnanya cep oke next kita tambahin kan gelombangnya ada tiga ya Kak kita tambahin lagi kemudian Pak Bayu agak geser lagi dikit warnanya nah yang ketiga Pak Bayu agak sedikit warna ungu kembali terus bagian ketiganya jangan lupa Kak dinyalakan lagi layarnya kemudian kita klik dan warnanya menjadi tiga tadaaa tuh warnanya sudah jadi tiga apa yang harus kita lakukan ke sekarang Pak Bayu akan kembali lagi ke layer yang kedua di layer yang kedua ini Pak Bayu klik Pak Bayu hidupkan namanya Alpalock namanya ini gradasi ya Kak dari Alpalock ini Pak Bayu klik brush kemudian Pak Bayu pilih namanya airbrushing nih airbrushing Pak Bayu pilih namanya soft brush oke airbrushing soft brush kemudian Pak Bayu akan tekan coba tekan warna yang pertama nih yang pertama kan barisan pertama yang ini kan kita tekan nah tuh warnanya sama tapi kita pindahin jadi warna agak lebih putih sedikit karena kita akan mau mengadakan gradasi ya agak lagi bikin putih jangan terlalu putih Kak ya kita pakai soft brush ininya naikin dikit Kak menjadi 9% coba kita warnain tuh kalau-kalau perhatikan ada warna putih-putihnya dikit ya tapi gak apa-apa kemudian kita yang pertama sudah layer kedua kita ke layer ketiga klik lagi klik Alpalock tekan Kak Lama sampai warnanya berubah sebelah kanan nih tuh kita pindahin agak putih sedikit oke terus kita warnain karena brushnya gak usah dirubah lagi Kak ya karena warna brushnya sudah ada Bapaknya akan agak sedikit warnanya bawahnya agak warna ungu sedikit biar match sama yang pertama ya Kak tuh kemudian yang ketiga klik lagi kemudian Alpalock lagi kita ambil lagi warnanya cip suntik warnanya kemudian kita ganti agak warna ungu sedikit tapi Bapaknya akan bagiin sebelah sini nah kemudian kita putihin sedikit oke nah jadi ada dari tiga warna Bapak Baju pakai semua selanjutnya kalau sudah punya tiga kita tambahin untuk gambar kaki dan tangannya pertama kaki dulu ya Kak kita pindahin lagi layar kelimanya menjadi sebuah kaki dan tangan Bapak Baju pakai warnanya bebas Kak warna apa kalau Bapak Baju pakai warna ungu saja ya karena biar sama dengan warna bawangnya Bapak Baju pakai inking kemudian pakai studio pen jangan lupa aktifkan layar drawing assistnya oke nah kita gambar Kak yang ini kita gambar seperti kotak ya Kak tuh harus kotak nah harus tutup seperti itu biar kalau diisi tutup karena kalau Kak cuma gambar bawahnya saja begini coba kita warnain tuh jadinya seperti itu ya gagal jadi gambarnya harus bentuk kotak harus menutup tertutup semua baru bisa diisi kemudian kita isi kakinya juga cet 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 wah baru tada jadi deh kemudian kita kasih sarung tinjunya Bapak Baju mau sarung tinjunya warna agak sedikit pink ya Kak nih jangan lupa kalau sudah ditambah layarnya klik drawing assist lagi kita masukkan warna pinknya ikutin saja garis yang sudah kita buat terus isi deh cet jadi nah terus kita tambahin kakinya kita tambah layar lagi drawing assist lagi kita pakai sepatu warna abu-abu kita ikutin ingat Kak arus tertutup semua ya Kak ok tuh kemudian atasnya Bapak Baju kasih warna putih ya sini boleh cet 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 nah kalau ini gak bisa karena dalam satu layer jadi Bapak Baju tidak akan bisa drag drop Bapak Baju hanya akan warnain semuanya tara nah Bapak Baju hampir sudah jadi cara lihatnya gini kalian hapus bagian layar pertama dengan tanda klik yang ini cet dimatiin tuh hilangkan garis-garisnya ya biar kelihatan ya Kak nah jadinya seperti ini nah jadi gambar kita sudah selesai kalian juga bisa jadikan gradasi sarung tinjunya Kak jadikan gradasi gini klik warna pinknya kemudian yang layarnya kita kunci jadi alpha lock terus kita ganti warna terus kita ganti kalau gradasi harus pakai airbrush ingetin ya kalau gradasi harus pakai airbrush terus kita warnain deh tuh jadi gelap kan lebih bagus ya iya nah untuk mata dan mukanya nanti kita akan tambahin seperti ini tambah layer saja jangan lupa hidupkan drawing assistnya Kakak boleh pakai warna hitam Kak atau warna abu-abu sedikit kita pakai inking kemudian kita pilih studio pen matanya cukup kecil aja biar lucu nah kemudian Pak Baju juga lupa nih ada satu lagi kita harus gambar bagian kayak akarnya ya Kak bagian akar Pak Baju pakai warna hijau Kak tambahin layarnya kosong sendiri drawing assistnya dinyalakan tetap kita pakai studio pen lagi ya untuk bagian hijaunya gambarnya dari sini Kak nah kertasnya boleh Kak agak besar sekitar 50 lebih 50an yap ini cet 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 kita lihat tara tuh jadi dia begini kemudian kita juga bisa alfalock kita kasih gradasi ingat kalau gradasi warnanya boleh ambil terang atau gelap kemudian pilih airbrush kemudian pilih softbrush tuh jadi dia agak lebih terang ya Kak tuh kalau mau agak gelap sebelah sininya boleh tuh tau begini nah gitu juga boleh ya Kak seperti garis-garis oke jadi deh nah ini untuk yang pertama ya Kak nah ini punya Pak Baju belum tertutup sempurna boleh Pak Baju tutup lagi ya tinggal pindah saja jangan lupa kalau gambarnya pakai inking tadi studio maka pakai yang studio tapi kalau enggak ya pakai yang lain ya Kak oke selamat mencoba sampai sini ya Kak thank you ya Kak ya Kak ya Kak ya Kak ya Kak Terima kasih.